saya akan kembali halo mas sembai youtube balik lagi sama ngulik stoys kita kali ini akan ngulik mainan lawas yaitu terminator 2 dari film terminator judgment day ini figur produksi dari aoshima buatan jepang dan keren karena dia 90% materialnya adalah daikes ya bener daikes 90% no doubt ya tertera di boxnya bisa dilihat toh ini konten daikesnya jadi yang putih putih ini ini daikes ini plastik ABS ya lapak tangannya terus urat uratnya itu plastik ini besi juga besi kepalanya besi tangannya besi terus ini artikulasi dari mulai bahu tangan lengan terus kemudian pinggul paha sampai lutut ini kalau di sisi sampingnya ini cuman gulat-gulat besi nah ini yang yang gue beli ini adalah normal edition sama ada plasma raffle nya ya karena ada yang edisi satunya gitu dia warnanya itu ini kusam dibikin kayak semacam battle damage gitu jadi lebih gembel kelihatannya kalau ini seolah-olah terminatornya kerangka endoskeletonnya baru keluaran dari pabrik tampak samping cuman ada logo t2 dan ada tampak belakang figure nya dan ada tulisan ini figure seper enam scale t800 endoskeleton dan gue beli ini di ebay beli beli di ebay ya kisaran harga sekitar 2 jutaan karena waktu itu tertarik ngeliat produksi dari hot toys yang harganya lebih mahal tapi bahan bakunya dari plastik semua gitu dan ini nih sudah gue unboxing ya inilah dia eh kerangka dari terminator T 800 ya ini 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 semua besi men ini semua besi baik ini kepala ya terus ini kabel-kabelnya berupa kayak semacam per juga besi disini juga besi ini besi cuman piston ini doang nih piston pokoknya yang ada piston-piston telapak tangan ini juga besi piston-piston ini plastik ya ini juga besi kerangkanya terus ini tulang belikatnya juga dari besi ini pistonnya disini besi ini juga besi-besi metal semuanya ya ini pistonnya plastik piston yang di paha juga plastik ini juga pistonnya di belakang betis juga plastik ya tapi ini kerangka ininya sama kerangka depannya besi ini plastik nih iya inilah dia dan ada apa ada stand base-nya stand base-nya kecil ya nggak nggak gede jadi ini gue beli di ebay sebenarnya barang bekas sebenarnya tapi menurut penjualnya pada waktu itu gue tanya-tanya lewat email gitu katanya sih ini kemungkinan besar bekas tapi nggak pernah dipakai soalnya soalnya pas gue buka memang masih baru banget gitu loh bahkan bahkan ini lihat toh lihat stand base-nya aja masih diselotip men masih diselotip nah nah terus akhirnya gue buka ternyata emang benar kata penjualnya memang ini seperti barang baru gitu ini manual booknya manual booknya ini kayaknya cuma simple ya kemaren gue coba baca-baca tuh nah ini ini kontennya ada senjatanya nah kalau yang ini ini untuk yang edisi yang yang tadi gue bilang edisi satu lagi yang yang warnanya kalau ini kan silver nih warnanya yang warnanya bocel-bocel alias ada battle battle damage-nya nah ini ini stand-nya nah ini artikulasi yang bisa dipakai dalam figur ini ya terus ini juga cara pemasangan stand base-nya di pinggang belakang ya melalui pinggang belakangnya dari terminator oke nah sekarang kita coba cek ini artikulasinya kalau gue bilang sih artikulasinya sangat terbatas banget ya ini kalau pernah nonton terminator yang judgment day itu film keluaran tahun 91 jaman-jaman masih apa baru lulus SD tuh ya kan ini tangannya ini rajat join ya ini nya biasa ya kalau dari samping tuh pistonnya bisa keluar-masuk-keluar-masuk terus ini kalau bisa 360 derajat cuman kabel ini sedikit membatasi tapi ya gak terlalu juga sih kalau misalnya kayak gini tuh kabelnya jadi nyangkut disini oke ini kepalanya bisa nengok kanan kiri nunduk dongak sedikit dan rahangnya bisa kebuka sedikit ya detil-detilnya cakep nih di bagian dada di bagian dada semuanya oke dan ini karena semuanya besi jadi cukup berat men ada mungkin ini kisaran setengah kilo lebih ada kali ya terus ini badannya bisa di muter ke kanan ke kiri sedikit ya mentoknya sama ini sama piston 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 di kiri kanan badannya terus bisa bungkuk juga nih ngebungkuk bungkuk sedikit sama ngedongak sedikit ya ya terus artikulasi kakinya sepertinya cuma segini doang gak bisa lebih jauh lagi kenapa karena ini mentok sama piston yang ada di paha depannya ya kan terus kalau ke belakang 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 juga semen segini sudah mentok dari paha depan dan mentok juga dari paha belakangnya juga terus ini ya bisa kayak gini seginilah sejauh gini oke terus ya artikulasinya terbatas banget ya gak 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 luas tuh untuk ke depan juga gak bisa banyak gak bisa jauh samping juga gak bisa ke belakang juga gak bisa jadi sangat terbatas banget gak gak luas gue gak tau kenapa mungkin karena memang desain dari aslinya apa endoskeleton yang dibuat sama Winston yang desain desain apa terminator di filmnya mungkin menyebabkan kayak gitu juga karena yang gue tau nih Aoshima ini juga mendapat bisa membuat kayak gini karena mendapatkan copyan dari dari film aslinya gitu guys ya ya kan nah bedanya dengan yang eh produksi Hot Toys Hot Toys itu warnanya chrome kalau ini kan lebih ke silver ya lebih ke silver terus matanya juga ada dicat merah begitu aja terus apa ya giginya kalau yang di film atau versi Hot Toys itu giginya warnanya memang bener-bener gigi ya kalau ini kan giginya juga ikut-ikutan warna perak padahal giginya itu gigi warna gigi manusia gitu agak sedikit krem gitu putih tapi krem nah ini penampakan belakang penampakan belakang ini tolong berikatnya ada apa ya ada ada pairnya yang menahan sehingga dia selalu selalu apa menutup ini ini bagian dadanya juga artikulasi sedikit ya goyang-goyang tuh ini udah kan di filmnya juga begitu tuh pas waktu dia jalan mengejar Sarah Connor ya tapi gue pas waktu ngeliat di film produksi Aosima ini ada yang kurang nih ya kan ini kan dia urat urat di lehernya ada dua nih ya satu dua kalau di film tuh ada satu lagi tuh yang muncul dari ada kabel lagi turun kesini kebawah nah Aosima gak ada tuh ini harusnya ada nih dari sini ada kabel lagi yang turun kebawah gak tau mungkin nanti suatu saat akan gue coba tambahin kali ya gue akan coba cari perl kayak gini nih mungkin akan gue tempel disini gitu guys kayaknya gitu aja ya gak gak banyak yang bisa gue ceritain disini ya gue memilih ini ya karena pertama die cast ya dan murah murah men lebih murah daripada hot toys hot toys semua dari plastik ya memang hot toys secara warna keren dia warnanya chrome gitu ya mengkilat tapi gue rasa ini pun juga kalau misalnya mau gue bikin jadi chrome juga bisa-bisa aja gitu tuh ya kan nah ini oh iya satu lagi nih yang lupa nih gue mau coba ini apa tuh bener ya nih liat tuh saking udah lama ya saking udah jadulnya isolasinya itu sampe kuning gitu karena ini memang mainannya dulu dirilis itu sekitar tahun 2000-an awal kayaknya sekitar 2003-2004 gitu lah nah ini agak susah juga nih udah akhirnya udah akhirnya makanya kalau ini taikes gue pilih ini aja ketimbang yang hot toys bagian juga harganya lebih murah tuh wih masih diplastikin boys ya 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 bener sih kata penjualnya ini apa oh ada ada pairnya jadi kalau misalnya mau apa ya mau agak jongkok gitu lutut atau lututnya dibengkokin bisa gitu oke nice nice terus terang ini buat gue ini adalah stand base yang cukup aneh ya gue gak tau nih cara pasangnya gimana nih oke hmm kayaknya oops hmm 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 stand base-nya juga terbuat dari metal ya, stand meshnya berat juga ini dari besi juga dan sepertinya ini sebentar, gue lihat manualnya ada bautnya ada skrup yang mesti dicopot terus baru dipasang di pinggangnya T-800 cukup rumit ya oke, nanti kita coba ya baiklah, nih pertama kita harus buka ininya dulu ya, kayak gini terus kita pasangkan di pinggangnya oke sorry Arnold hadap ke belakang dulu ya oke, taruh di di apa di tulangnya di selah-selah tulangnya tuh ya kan terus kemudian satu lagi kita pasang disini agak rumit ya agak rumit ya soalnya harus ngepasin juga sama sama bautnya terus abis itu dikencangin deh bisschen ngepasin tutup ginda abis itu dia k ko se Oke, tidak jari dengan stand base. Pertanyaannya, apakah bisa ini berdiri tanpa stand base? Bisa. Gue sudah pernah mencobain. Dan, apa namanya ya, agak susah ya. Karena dia harus, apa namanya, harus menjaga keseimbangannya. Ya kan? Karena berat, men. Ini berat banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, 90% adalah die cast. Kalau berdiri sih. Berdiri aja. Kayak gini. Ya. Tuh, berdiri sudah. Nah dia, Arnaud, dalam bentuk endoskeleton. Ya. Ceritanya dulu, gue tertarik sama ini karena waktu itu gue lihat ada di, di apa? Di, website jual-beli juga. Waktu itu, Hot Toys. Hot Toys, ukurannya sama, 1 per 6 juga. Harganya tapi mahal banget. Tapi, ininya bagus. Warnanya chrome gitu. Cuman, setelah gue melihat berbagai macam review di YouTube, kayaknya tidak terlalu ini banget ya. Tidak terlalu memuaskan hasil produksinya. Mahal doang. Tapi, ringkih gitu. Nah, udah. Akhirnya, gue waktu itu iseng. Nyari ada nggak sih? Endoskeleton Terminator yang dari die cast gitu ya. Eh, ternyata ada. Nama perusahaannya adalah Aushima. Ya, sudah. Akhirnya, gue berburu dan dapatlah gue. Ya, bekas. Katanya sih bekas. Tapi, kenyataannya sih masih baru ini. Orang stand base-nya aja masih belum pernah dibuka. Dan ini mainan cukup jadul. Dan pada saat itu di eBay, Gue melalui proses lelang. Dan, cuman gue sendiri yang lelang. Makanya gue dapat murah. Gitu, brothers. Ya, karena kalau misalnya beli baru, ya lumayan mahal juga gitu. Oke, kayaknya sekian aja dari gue. Sampai ketemu lagi di Ngulik Toys berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton